warnanya semerah ini teman-teman Nah aku mau pakai cabe cabe setan itu Wow aku pakai terasinya delapan bungkus ikut aku koreti gula merah masukin nasi nggak usah ambil cabai kedua saya saya lebok di kamar ya teman-teman kita unboxing dulu eh saya gagal mengunboxing di sana ya teman-teman ada nyonyaku ini saya apa mau lihat punya nyonyaku sebentar ini tidak bohong teman-teman beneran Halo assalamualaikum teman-teman welcome my YouTube channel balik lagi bersama saya Yayut Yayut semangat Kenapa Yayut membeli wajan lagi dosa ya teman-teman jadi kerdusnya suaranya ya pada umum kerdus ini adalah brand dari Maluta kukwer teman-teman brand Maluta ini majikan ku juga punya nanti aku tunjukin ini ketebalannya 2,7 mm ini memenuhi standar kesehatan ya teman-teman gunakan stainless sanili digunakan di kompor gas induksi ini pokoknya bisa di segala kompor ya teman-teman seperti ini hai 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 semennya song lah Terima kasih telah menonton. 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 Kita simpan jiwa emak-emak. Ini punya nyonyaku ya teman-teman. Dia juga 316. Kalau ini untuk masak hotpot teman-teman. Ketebalannya agak tipis. Karena untuk masak hotpot biar cepat mendidih. Ini made in Taiwan ya. Brand dari Maluta ini majikanku juga pakai ya teman-teman. Pas waktu itu nyonyaku beli di pasar. Pas waktu zaman dahulu kalah. Pas waktu aku sama mbak Sita. Aku beli barang dari pasar itu aku beli barang-barang dari pasar itu aku juga belinya brand dari Maluta ini teman-teman. Nyonyaku kalau nyonyaku beli ini kisaran 1200. Jadi ini kalau dibilang kualitasnya ya premium ya bagus kayak gitu teman-teman. Lihat punya nyonyaku sebentar. Ini tidak bohong teman-teman. Beneran. Seperti ini. Punya nyonyaku ini juga masih baru teman-teman. Oke teman-teman. Ya juga dibungkus seperti ini. Nah gede ya teman-teman. Wah ini untuk masak kuah apa ya bisa. Seperti ini. Kalau kita pakai stainless 316 ini umurnya panjang teman-teman. Kita pakai bisa untuk diwariskan ibaratnya diwariskan ke anak cucu kita nanti. Turun temurun teman-teman. Kalau yang panci anti lengket itu perawatannya lebih ekstra. Tidak boleh menggosok terlalu keras. Kalau ini tuh ibaratnya mau digosok sama apapun boleh. Aku pas waktu dahulu kalah nyonyaku beli wajan ini stainless ya teman-teman. Ini stainless Italian Life Store punya. Beneran non fakta. Jadi kalau kita membeli panci dari Italian Life Store kita dikasih amplas. Terus beliau itu menjelaskan kalau amplas ini bisa membersihkan stainless. Jadi tinggal dipotong sedikit digosok-gosok. Jadi hitamnya itu gampang hilang kayak gitu. Saya juga tidak pernah memakainya ya. Ini kebetulan kemarin pas waktunya aku nggosokin wajan yang parah banget itu. Aku motong sedikit untuk menggosok wajan. Ibaratnya dik pantatnya itu digosok-kusok-kusok-kusok. Itu menurut aku worth it banget. Tinggal kasih sabun pakai air panas teman-teman. Menanyakan tips apa yang bisa digunakan untuk menggosok wajan. Kalau kualitas bagus, sun in liuk kayak gini. Silahkan menggunakan amplas. Nah ini punya nyonya tak beresin ya. Ya ini pergi terapi. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengirimkan barang ke Indonesia, silahkan menggunakan pengiriman barang yaitu EEC Global TK teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau kirim barang, teman-teman bisa mendapatkan wajan seperti yang saya miliki. Ini menurut aku kualitas premium. Keren banget. Antep. Ini nanti pasti-pasti-pasti akan saya bawa pulang ke Indonesia. Seperti ini ya. Bismillah. Semoga selamat sampai tujuan. Ini bisa untuk menggoreng-menggoreng. Tahu isilah. Apalah. Ayam lah seperti itu. Apa bedanya stainless ya? Stainless itu ada yang 430, 201, 304, 316. Terus apa bedanya stainless-stainless tersebut ya? Jadi stainless itu banyak banget luas. Ini secara yang sering kita jumpain di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang stainless kualitas 430 itu kadar nickelnya itu 1%. Kalau stainless yang 201 itu kadar nickelnya 2%. Stainless 201 ini biasanya digunakan untuk pager, tralis, untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Tapi kalau kita udah membahas tentang stainless yang 304 atau yang 316 kualitas super seperti ini teman-teman. Kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sendok, wajan, panci. Kalau yang 304 itu kadar nickelnya itu 8%. Tapi kalau kita was memasuki yang kadar 316 ini kadar nickelnya itu udah memasuki 10%. Grid yang 316 ini bahkan di peralatan medis memakai grid yang ini. Peralatan di dapur itu juga memakai grid yang 316. Mohon maaf ya penjelasan aku mudeng-mudeng. Pokoknya ya silahkan di order kalau misalkan teman-teman mau order yang dari EEC Global TK. Kirim barang itu aman, mudah, terpercaya. Majikan aku ya pakai ini loh teman-teman. Brand dari ini tuh pakai. Jadi kalau undek pasar itu beliau menjelaskan ini memakai teknologi Jerman seperti itu. Kalau bakul-bakul undek pasar itu kan pinter ngomong ya teman-teman. Tapi kalau saya nggak pinter ngomong. Untuk kelipatan harga setiap stainless itu beda ya teman-teman. Misalkan kita membeli 304 sama 316. Itu harganya itu bisa berapa kali lipat. Ini bisa digunakan di segala tempat ya teman-teman. Misalkan kita mendaki gunung, melewati lembah. Atau misalkan kita menyeberangi lautan. Setinggi gunung ku daki, lautanku seberangi ya teman-teman. Karena apa? Ini digunakan di apartemen juga bisa. Di hotel juga bisa. Di rumah biasa juga bisa. Di pawon pun juga bisa. Ini bisa dibakar dengan api. Juga bisa digunakan dengan kompor, induksi, listrik, keramik, apapun itu. Jadi jangan khawatir ketika menggunakan ini. Terus kebetulan sultan ya teman-teman. Seperti Ibu Nagita Slavina yang tidak mempunyai. Misalkan tidak mempunyai kompor biasa. Punyanya induksi atau apa yang harganya bermiliar-miliar itu. Nah bisa menggunakan ini. Untuk listriknya kan juga tegangannya bisa menyesuaikan ya. Ada yang 100 voltase. Ada yang 200 voltase. Jadi bisa digunakan di Indonesia. Juga bisa digunakan di Taiwan. Untuk teman-teman yang mau kembaran dengan saya, Yayu. Ini berlakunya di Taiwan ya teman-teman. Kalau di Indonesia tidak ada dijual seperti ini. Silahkan langsung menghubungi EEC Global TK teman-teman. Ini promo itu berlakunya mulai Januari 2024. Jadi ini sudah berlaku teman-teman. Pesan kardot dahsyat hadiahnya. Jadi hadiahnya luar biasa ya teman-teman. Penggorengan anti-badai, anti-gosok. Semakin digosok semakin mengkilap. Mau digosok menggunakan amplas. Mau digosok menggunakan kawat apapun itu. Itu ditahan-tahan gosok ya teman-teman. Tahan banting tapi yuk jombok banting-banting teman-teman. Tunggulannya adalah ini adalah stainless steel 316. Stainless dengan grade tertinggi pada jajarannya. SGS sertifikat. Jadi ini pasti diuji untuk kesehatannya. Karena ini aman untuk kesehatan anti-kanker. Kecuali kantong kering. Ini anti-kantong kering juga teman-teman. Walah-walah ngawur-ngawur. Nah diri dari 7 layer. Untuk ketebalannya tebal. Ukurannya 25 cm. Tinggal kita DP uang 1000 NT teman-teman. 1000 NT itu 500 ribu rupiah. Terus kita tinggal menambah uang 299 NT. Kita bisa mendapatkan panci dengan brand Maluta. Dengan kualitas stainlessnya itu 316. Silahkan juga dipesan kerdus ya teman-teman. Berdasarkan keinginan dari ukuran. Dari ukuran juga ada yang dari yang besar. Jumbuk, kecil, sedang, terkecil. Seperti itu. Intinya dengan rasa syukur yang teramat sangat. Di tahun baru 2024. Stay healthy. Stay happy. Stay positive thinking. Ojo lali bersyukur. Alhamdulillah. Insya Allah dengan kita bersyukur. Maka nikmatnya akan ditambah teman-teman. Amin. Amin. Ya Rabbah. Nah ini untuk ukuran kerdusnya ya teman-teman. Ini kerdus yang paling besar teman-teman. Jadi kita mengirimkan barang. Dan jangan lupa. Kalau kirim barang harus mengikuti aturan dari pemerintah sekarang teman-teman. Misalkan kita tidak boleh memasukkan uang. Misalkan kita punya banyak uang masuk ke sini. Mending jangan teman-teman supaya aman. Narkoba dan lain sebagainya. Jangan juga memasukkan senjata api kayak gitu ya teman-teman. Nah intinya ya seperti itu. EEC Global TK mudah, aman, terpercaya, dan luar biasa. Nah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kru dan jajaran dari EEC Global TK. Semoga Pak Bos, CEO, Direktur, Karyawan, dan jajarannya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbah Alamin. Selalu dalam kebahagiaan yang menyertai. Selalu dalam kesehatan. Amin. Ya Rabbah Alamin. Pokoknya matur. Hari ini tuh langitnya peteng ya teman-teman. Cuasanya gelap. Nah ini was Alhamdulillah saya bungkus. Ini besok mau tak coba untuk masak terus nanti setelah itu untuk masak beberapa kali kayak gitu. Ini barang pasti saya bawa pulang ke Indonesia itu sudah sebuah kepastian yang jelas. Jadi ketika nanti saya menikah. Amin. Ya Rabbah Alamin. Saya akan membuat tahu isi, ayam goreng kayak gitu untuk pak suami saya seperti itu. Amin. Amin. Ya Rabbah Alamin. Semoga segala sesuatunya dimudahkan. Rejeki kita dilancarkan. Selalu dalam lingkungan yang positif. Soalnya besok mau tak coba dulu buat masak. Nah sebagus apapun yang namanya kaca ya teman-teman. Jangan dibanting dari lantai lima ke jalan raya. Ya jangan teman-teman. Semuanya itu ada kapasitasnya ya. Ini bukan untuk dijadikan ajang coba-coba seperti itu. Bukan. Jadi bahagia itu sederhana ya teman-teman. Dengan kita membeli kerdus cuma 1000 NT. Terus kita tinggal tambah 299 NT. 300 NT masih kembali 1 NT. Kita sudah mendapatkan yang namanya panci yang sebagus ini dengan kualitas super. Super. Dari warnanya semerah ini teman-teman. Nah aku mau pakai cabai. Cabai setan itu. Wow. Terus aku tambahin laos ya teman-teman. Aku pakai terasinya 8 bungkus. Ikut-ikutan mbak bro. Soalnya mbak bro kalau nyambil terasi, terasi ebu banyak. Terus aku pakai laosnya 2. Aku suka sambil terasi yang tak tambahin yang namanya laos ya teman-teman. Seperti ini. Ini mau aku masukin ke botol. Nah ini botol harus tak steril kan ya. Dia juga harus tak kenain api tak panggang. Jadi dia bersih punya. Kita masukkan ke sini. Bismillah. Taosnya ya tak masukin teman-teman. Makin wangi. Iya. Tukin telor ya teman-teman. Muak aku koreti. Nah cuacanya gelap gulita. Putih. Nah jadi aku nggak mau yang terlalu berminyak ya. Jadi segini ayah. Yang penting matang. Pasti matang. Tenang saja. Nggak usah matang-matang. Terus kita masukin nasi. Es. Tumis-tumis. Nah sayuran. Geng angsa ya. Dari nyonya. Nggak usah ambil cabai. Sepertis. Sekarang diaduk-aduk. Jadi ini sekalian teman-teman. Dia mengandung protein karbu serat. Jadi masak yang sekalian lagi. Nggak usah ribet-ribet. Menroiko teman-teman. Karena sayurannya tawar ya. Oke. Nasi goreng koretan sambal terasi teman-teman. Pakai telurnya dua. Pakai sayuran. Nah tambahin roiko. Bismillahirrohmanirrohim. Belum makan. Jangan lupa nunggu di se. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Jari-jari yang saya tonton itu. Nyonya ku juga nonton. Karena di bulan ini. Taiwan juga akan. Mengadakan. Pesta. Rakyat. Pemilihan. Bakal. Calon presiden. Kalau di Taiwan itu. Empat. Empat tahun sekali. Masa jabatan presiden. Kalau di Indonesia. Lima tahun sekali. Pencoblo sane. Nah. Jadi setelah saya menonton. 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 Ya teman-teman. Dari tiga calon wakil presiden. Presiden. Saya jadi nonton. Dari saya. Dari yang saya belajar. Saya menjadi tahu. Mana yang tidak boleh saya coblos. Kayak gitu teman-teman. Mana yang tidak boleh saya pilih. Jadi saya. Menelaah gitu teman-teman. Disclaimer dulu ya teman-teman. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Setiap orang punya kesukaan masing-masing. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia bebas. Bebas memilih. Yang penting saling menghormati. Siapapun nanti yang jadi presidennya. Semoga membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Tidak ada presiden. Calon presiden yang juahat. Atau misalkan tidak ada juga yang calon presiden yang pewaik. Sempurna 100% juga ada. Kita manusia biasa. Bukan malekat. Yang tidak ada salah itu tidak mungkin. Dari tiga pasangan calon presiden. Dan saya juga pernah nanya Mbak Rindi ya teman-teman. Saya disini. Saya niatnya itu. Saya mau gulput teman-teman. Saya nggak pengen noblos. Terus setelah aku nonton-nonton-nonton kayak gitu. Akhirnya aku noblos lah kayak gitu. Aku tanya Mbak Rindi. Mbak Rindi mau pilih nomor berapa? Mbak Rindi bilang kayak gini. Gini tuh apa? Gini. Nanti kamu lihat sendiri. Gini aku. Bahkan nomor dua itu belum tahu siapa teman-teman. Terus aku nonton-nonton-nonton. Yang pertama kali saya eliminasi ya teman-teman. Setiap orang punya pilihan yang masing-masing. Saling menghormati. Siapapun presiden nih teman-teman. Kita sebagai warga negara Indonesia mendukung. Mendoakan. Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih maju-maju-maju kayak gitu. Siapapun presiden nih ya teman-teman. Yang namanya kita mak rakyat biasa. Kita ya kerja teman-teman. Nggak mungkin presiden akan mencukupi kebutuhan hidup kita kalau kita tidak kerja. Jadi jangan sampai hanya dengan pemilihan presiden terus hubungan kita satu sama lain terpecah itu nggak. Jangan ya teman-teman. Ndik kampung saya teman-teman ini ndik kampung ya. Misalkan ada yang mencalonkan lurah. Ini kerabat ya pak lurah semua. Nanti cobles ini ya cobles ini ya cobles ini ya. Terus dari kubus ini ini keluarga ya. Ini keluarga saya nggak mau. Saya nggak mau nyobles ini. Oh akhirnya ya teman-teman. Berantem teman-teman. Satru-satrunan. Hanya gara-gara pemilihan lurah sampai sekarang satru-satrunan. Padahal ya teman-teman. Kalau kita nggak kerja nggak mungkin lurah mau ngasih uang ke kita. Buat apa kita mengkorbankan tali persaudaraan kita hanya demi pak lurah. Padahal ibaratnya pak lurah juga nggak akan ngasih kita uang bulanan juga nggak akan. Setelah saya pelajari. Saya telah ah. Saya membawanya dalam doa dan sholat teman-teman. Jadi. Saya mengeliminasi ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan pendukungnya ya jangan terluka marah atau apa. Setiap orang punya selerahnya masing-masing kayak gitu ya teman-teman. Saya mengeliminasi nomor satu itu pasangan nomor satu teman-teman. Kalau teman-teman terluka ya. Ya setiap orang punya pandangannya masing-masing ya teman-teman. Karena ketika beliau menjabat di DKI Jakarta itu. Kampanyenya manis, merdu, indah. Dan pokoknya didengar itu luar biasa. Tapi setelah dijalani selama 5 tahun itu banyak banget hal-hal yang tidak sesuai seperti itulah intinya lah. Terus setelah itu aku mencalonkan nomor dua sama nomor tiga itu tak pilih aku dengan kebimbangan kayak gitu ya. Terus setelah berjalan-berjalan-berjalan di waktu. Pasangan nomor tiga ini mengeluarkan statement yang menurut aku membuat kita para pendukung sekarang. Pertahanan pendukung-pendukung Pak Pertahanan ini kita menjadi kayak yang wah kok kayak gini ya. Kita menjadi kecewa kayak gitu loh teman-teman. Kok ngejudge orang kayak gini. Maksudnya itu kepersonal teman-teman. Nyerangnya tuh kepersonal kayak gitu. Nyerangnya keperorangan. Terus akhirnya setelah aku telah-telah terus aku tonton lagi ini lagi apa lagi. Saya memutuskan memilih nomor dua teman-teman ya. Ya setiap orang punya pilihannya masing-masing ya teman-teman. Misalkan teman-teman memilih nomor satu dua tiga. Siapapun yang jadi teman-teman saya akan mendukungnya. Nomor satu jadi ya tak dukung. Nomor dua jadi ya tak dukung. Nomor tiga jadi ya tak dukung. Karena setiap pasangan calon presiden juga bukan dewa atau malaikat yang tidak luput dari salah juga tidak. Setiap orang berhak akan pilihannya masing-masing. Ketika saya menelpon mbok saya teman-teman. Saya akan tanya. Lembok milih apa mbok? Jadi kalau di kampung itu ada organisasi-organisasi. Misalkan saya ikut partai merah. Saya ikut partai ini. Saya ikut partai ini. Saya ikut partai biru kayak gitu misalkan ya. Kalau adik-adik saya itu memilih pak nomor dua. Terus bapak kandung saya itu memilih nomor dua. Kalau mbok saya itu netral teman-teman. Mbok saya masih galau bimbang gundah gulana antara dua dan tiga. Katanya tiga kadang ditanya kadang dua kayak gitu. Tapi bismillah ya teman-teman. Bismillah saya dengan pokoknya dengan bismillah. Semoga membawa Indonesia menjadi yang lebih maju lagi. Saya memilih nomor dua. Kalau untuk sepuluh tahun kebelakang itu teman-teman. Karena beliau mencelonkan tiga kali ya. Pak nomor dua ini. Ya mohon maaf saya kurang mendukung dikala itu. Tapi sekarang mungkin menurut saya. Di antara tiga ini saya memilih yang nomor dua kayak gitu. Intinya ya was lah teman-teman. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Setiap orang ini menjawab pertanyaan teman-teman online. Kalau misalkan menimbulkan kayak ada rasa sakit hati atau apa. Aku benci sama Yayu. Wah Yayu kayak gini ini ini. Was aku ta'am subscribe ala. Saya mengikhlaskan view di Youtube saya ini. Rezeki soko gue setia Allah. Ada orang yang subscribe dan unsubscribe itu tak terima dengan lapang dada teman-teman. Oh rapopo. Monggo. Nah. Ya was waktu ini makan. Ini menjawab pertanyaan ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Masa. ini tuh ada daging bebek asap tapi dia ada rasa asini dia tuh teksturnya kerut-kerut koreh teman-teman karena Royco tuh dia ada rasa terasinya ada laosnya ada sweet-sweet dari gula merah jadi sambal terasi yang saya buat itu saya tambahin gula merah saya kalau membuat sambal terasi saya tambahin gula merah sama laos bedanya cuma disitu ini gurihnya mantap jiwa makpol karena juga ada daging bebek asap nasi ini pas banget pedes sih wah penuh dengan sopan santun dan tata krama tidaknya lekit ooo ooo selamat menikmati